Pembacaan kami di internal secara kelembagaan, KPU memiliki ruang gerak berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi. Kami punya waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah-langkah. Dan kami sudah memutuskan hari ini, kami sudah melakukan rapat plenu secara lengkap, 6 orang komisioner, ada Pak Parsada Anarahab, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Siguracat, ada Pak Muhammad Afifudin, dan ada Bu Beti Epsilon Idrus, juga ada hadir Sekjen KPURI, Pak Bernard Dermawan Subrisno. Kami sudah melakukan rapat plenu terkait dengan langkah-langkah organisasi, salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil plenu sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifudin untuk menjadi pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Dengan demikian, untuk waktu dan kesempatan, saya berikan kepada PLT Ketua KPU, Mas Muhammad Afifudin, untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota KPU Republik Indonesia. Hadir lengkap pada kesempatan kali ini, Mas Idem Holik, Bang Barsadan Harap, Mas Sudianto Sudrajat, kemudian Mas Agus Melas dan Bu Beti, serta setia menemani kita, Pak Sekjen Bernard Dormawan Sutrisno. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Tadi secara bulat, secara sepakat, memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Jangan lupa subscribe ya!